Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan firman Tuhan. Berjalan bersama kekasihku dan bersandar padanya. Sudara, di dalam Alkitab ada satu kitab yang melukiskan sepasang insan yang sedang bercinta. Kitab ini dinamakan Kitab Kidung Agung. Sudara, Kitab Kidung Agung melukiskan sepasang insan yang sedang bercinta, yaitu cinta seorang gembala dengan seorang gadis, yaitu gadis sulam. Mari kita melihat Kidung Agung 1 ayat 7. Kidung Agung 1 ayat 7. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di manakah kanda menggembalakan domba, di manakah kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari, karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Sudara, ini adalah perkataan si gadis kepada kekasihnya, yaitu seorang gembala. Si gadis berkata, jantung hatiku atau kekasihku, di manakah kanda menggembalakan domba. Jadi kekasih si gadis ini adalah seorang gembala. Sudara, percintaan dalam kitab Kidung Agung ini bukan percintaan biasa manusia di dunia ini. Tetapi yang dilukiskan sesungguhnya adalah kasih rohani yang mengherankan, yang menunjukkan kasih rohani antara Tuhan Yesus dengan jemaat atau gereja. Sudara, gadis sulam di dalam kitab Kidung Agung melambangkan jemaat. Dan gembala atau kekasihnya melambangkan Tuhan Yesus. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus berkata, Kita lihat 2 Korintus 11, ayat kedua. 2 Korintus 11, ayat dua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Paulus katakan, aku cemburu kepada kamu. Kamu adalah jemaat. Dikatakan dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu, yaitu jemaat, kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Perawan suci adalah gadis. Kepada Kristus, yaitu laki-laki. Jadi, gadis sulam atau si gadis ini di dalam kitab Kidung Agung, itu melambangkan jemaat. Sedangkan gembala melambangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dia adalah gembala yang baik. Yohana 10, ayat 14, dikatakan. Yohana 10, ayat 14, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara, kita tidak boleh memahami atau mengartikan apa yang tertulis di dalam kitab Kidung Agung ini dengan pandangan duniawi. Sebab yang dilukiskan adalah kasih rohani yang menunjukkan kasih yang mengherankan antara Tuhan Yesus dengan jemaat. Saudara, kitab Kidung Agung ini ditulis oleh Raja Salomo. Salomo mendapatkan ilham atau gerakan roh kudus sehingga dia bisa menuliskan kitab Kidung Agung ini. Mungkin Salomo sendiri pada waktu itu tidak memahami, mengerti arti yang sesungguhnya. Sebab yang dilukiskan itu adalah hal-hal yang akan datang yaitu menunjukkan hubungan rohani atau kasih rohani yang mengherankan. Yaitu menunjukkan kasih Tuhan Yesus dengan jemaat. Saudara, pada bagian akhir dari kitab Kidung Agung itu dilukiskan satu pemandangan yang mesra yang indah yang menentramkan hati, yang menyejukkan hati. Apakah itu? Kita melihat Kidung Agung 8 ayat 5a. Kidung Agung 8 ayat 5a. Kidung Agung 8 ayat 5a. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya. Saudara, ini adalah pemandangan yang indah, yang mesra, yang menentramkan hati, yang menyejukkan hati. Apakah itu? Saudara, di padang gurun muncul dua orang. Itu sepasang insan yang sedang bercinta. Mereka ini adalah gadis sulam dan gembala sedang berkasih-kasihan atau bermesraan. Mereka berjalan bersama. Gadis sulam menyandarkan tubuhnya kepada kekasihnya atau sang gembala ini. Sudah kita melihat kebenaran ini, Kidung Agung 8 ayat 5a. dikatakan siapakah dia. Saudara, mengapa dikatakan dia? Dia itu satu orang, padahal mereka itu dua. Kenapa tidak dikatakan siapakah mereka? Sudah jelas dua, tapi disebut satu. Siapakah dia? Sebetulnya ini adalah gadis sulam dengan gembal. Kenapa dikatakan dia? Sebab ini untuk menunjukkan hubungan satu tubuh. Jadi gadis sulam itu menunjukkan jemaat dan gembala menunjukkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan jemaat itu satu tubuh seperti suami dengan istri. Maka dikatakan siapa dia? Bukan siapa mereka. Karena sudah menjadi satu. Ada pujian kita berkata engkau dan aku satu tubuh. Kita lihat Efesus 5 ayat 31-32. Efesus 5 ayat 31-32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar tetapi aku maksudkan ia adalah hubungan Kristus dan jemaat. Rasul Paulus mengatakan dia mengutip Nas di dalam kitab kejadian. Dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. satu tubuh. Lalu Rasul Paulus jelaskan rahasia ini besar tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Itu satu tubuh. Maka disini dikatakan siapa dia bukan siapa mereka. Karena ada hubungan satu tubuh ini. Saulus atau kemudian menjadi Rasul Paulus dahulu penganiaya jemaat atau orang Kristen. Maka Tuhan Yesus menyatakan dirinya di dalam cahaya yang memancar. Tuhan Yesus berkata Saulus Saulus mengapa engkau menganiaya aku. Kita lihat kisah Rasul 9 ayat 4 dan 5 kisah Rasul 9 ayat 4 dan 5 ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya Saulus Saulus mengapakah engkau menganiaya aku. Lima jawab Saulus siapakah engkau Tuhan katanya akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tuhan Yesus berkata kepada Saulus 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 mengapa engkau aniaya aku. Yang dianiaya oleh Saulus itu jemaat. tapi Tuhan Yesus katakan kenapa kau aniaya aku sebab jemaat itu satu tubuh menjadi satu dengan Tuhan menganiaya jemaat berarti menganiaya Yesus. Hari ini kalau saudara berbuat baik kepada jemaat berarti berbuat baik kepada Tuhan Yesus. Berbuat jahat kepada jemaat berarti berbuat jahat kepada Tuhan Yesus. Lalu dikatakan disini siapakah dia. Saudara ini adalah suatu reaksi reaksi keheranan orang melihat kondisi ini keadaan ini. Jadi melihat dua orang yang berjalan di Padanggurun itu timbul reaksi keheranan. Siapa dia. Jadi orang melihatnya merasa heran. Mengapa bisa demikian? mengapa bisa berduaan? Bermesraan? Padahal itu adalah gembala dan gadis sulam. Saudara hari ini demikian. Orang-orang yang di luar Kristen banyak diantara mereka tidak memahami mengapa orang Kristen itu bisa bersama Yesus. Bisa mesra dengan Yesus orang Kristen berkata aku cinta Yesus Haleluya Puji Tuhan Bukankah Yesus itu Nabi Isa Bukankah Yesus itu hanya Rasul Bukankah Yesus itu guru Injil Bukankah salah satu orang suci Mengapa orang Kristen memperlakukan Yesus seperti itu Sedemikian mesra dengan Yesus lengket dekat dengan Tuhan Yesus Saudara mereka tidak mengerti hubungan ini sebab hubungan jemaat dengan Tuhan Yesus itu hubungan rohani tidak bisa dipahami secara jasmani di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 dan 15 dikatakan 1 Korintus 2 ayat 14 dan 15 tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasa dari roh Allah karena hal itu baginya suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani 15 tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain disini dikatakan manusia duniawi tidak memahami apa yang berasa dari Allah hari ini banyak orang tidak mengerti orang-orang di luar Kristen mengapa umat Kristen itu mesra dengan Yesus aku cinta Yesus puji Tuhan Yesus haleluya mereka tidak paham mereka tidak mengerti sebab ini adalah hubungan rohani saudara seperti di dalam firman ini digambarkan siapa dia keheranan kenapa bisa demikian kemudian selanjutnya dikatakan yang muncul dari padang guru saudara ini menunjukkan perjalanan rohani jemaat bersama Tuhan Yesus di padang gurun muncul dua orang berjalan bersama yaitu gembala dan gadis sulam saudara padang gurun secara rohani melambangkan kehidupan manusia di dunia ini padang gurun juga menunjukkan hati manusia jadi padang gurun melambangkan dunia ini di dalam kitab markus pasal 1 ayat 2 sampai 5 dikatakan markus 1 ayat 2 sampai 5 ayat 2 seperti ada tertulis di dalam kitab nabi saya lihatlah aku menyuruh utusanku mendahuling kau ia akan mempersiapkan jalan bagimu 3 ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan luruskanlah jalan baginya 4 demikianlah Yohanes pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu 5 lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan saudara Yohanes pembaptis menggenapi nubuat nabi saya dia adalah pembuka atau perintis jalan bagi Tuhan Yesus disini padang gurun atau padang belantara melambangkan dunia ini dunia adalah padang gurun rohani kehidupan manusia di dunia itu pun demikian penuh penderitaan dan ketidakbenaran juga menunjukkan hati manusia yang bengkok yang tidak lurus berlekak lekuk yang tidak rata selain itu kalau kita melihat kebenaran Tuhan Yesus pernah dipimpin oleh roh dibawa ke padang gurun dan mengalami tiga pencobaan iblis yaitu keinginan daging keinginan mata dan keangkuhan hidup kita lanjutkan markus 1 ayat 12 sampai 13 markus 1 ayat 12 sampai 13 ayat 12 segera sesudah roh memimpin dia ke padang gurun 13 di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis ia berada di sana diantara binatang-binatang liar dan malekat-malekat melayani dia saudara padang gurun melambangkan dunia ini seperti hanya Tuhan Yesus di padang gurun dicobai oleh iblis dengan keinginan daging keinginan mata dan keangkuhan hidup demikian pula dengan kita manusia di dunia pun akan mengalami tiga pencopaan besar iblis ini yaitu keinginan daging keinginan mata dan keangkuhan hidup di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan marta serta keangkuhan hidup bukan berasa dari Bapak melainkan dari dunia karena karena itu dunia adalah padang gurun rohani saudara kita hidup di dunia ini bagaikan berjalan di padang gurun saudara bagaimana keadaan padang gurun padang gurun itu iklimnya berubah berubah siang hari terasa panas malam dingin siang terang malam gelap berjalan di padang gurun kadang haus ingin ketemu air ada saatnya lapar kepanasan kadang jenuh melihat lautan pasir kadang gembira menemui makanan minuman kadang ada binatang buas dunia adalah padang gurun rohani hidup di dunia pun demikian tidak menentu seperti di padang gurun ada kalanya senang ada kalanya susah ada kalanya sehat ada kalanya sakit ada kalanya usaha lancar ada tidak lancar ada semangat kadang juga tidak semangat pahit manis silih berganti dalam kehidupan di dunia ini pahit tidak terus menerus pahit ada saat manis ketika manis tidak lama pahit kembali karena itu hidup di dunia pahit manis silih berganti pahit tidak selamanya ada masuk ke masa manis ketika manis tidak lama pahit kembali banyak pahitnya daripada manis maka kita pengkotbah pasal 3 ayat 1 dan 4 berkata pengkotbah pasal 3 ayat 1 dan 4 untuk segala sesuatu ada masanya untuk apapun di bawah langit ada waktunya 4 ada waktu untuk menangis ini kesusahan kesedihan ada waktu untuk tertawa ini kesenangan ini sukacita ada waktu untuk meratap ada waktu untuk menari inilah keadaan hidup manusia di dunia itulah dunia padang gurun rohani seperti si gadis ini berjalan di padang gurun demikian pula dengan kita kita berjalan di padang gurun rohani itu dunia ini dunia yang penuh kesusahan penderitaan hati manusia penuh kejahatan dunia dikuasai iblis iblis mencobai dengan keinginan daging keinginan mata keangkuan hidup di dunia ini berubah berubah ada pahit ada manis pahit tidak selamanya ada saat manis manis tidak lama pahit lagi banyak pahitnya daripada manis saudara yang ketiga si gadis berjalan di padang gurun itu bersama dengan kekasih jadi ini melambangkan perjalanan perjalanan rohani kita di dunia ini kita berjalan di dunia ini bersama dengan Tuhan Yesus seperti gambaran gadis si gadis di padang gurun berjalan bersama kekasihnya itu melambangkan perjalanan rohani kita dari dunia ini bersama Tuhan Yesus menuju kerajaan sorga saudara bagaimana kita berjalan bersama Tuhan kita jangan bersungut sungut dengan Tuhan ada hal-hal yang bisa membuat kita bersungut sungut waktu kita menghadapi masalah apakah kita bersungut sungut kepada Tuhan waktu mengalami keadaan yang buruk seperti sekarang ini keadaan pandemi apakah kita bersungut sungut kepada Tuhan atau saat penyakit menyerang kita ditimpas sakit penyakit apakah kita bersungut sungut kepada Tuhan atau mungkin orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan apakah kita bersungut sungut hendaklah seperti gadis ini tidak bersungut sungut kepada Tuhan hal selanjutnya selalu mengucap syukur di dalam segala hal Tuhan Yesus menghendaki dan memberi teladan kepada kita di dalam hal mengucap syukur dia pernah mengadakan mujijat dengan lima roti dan dua ikan dia mengucap syukur lebih dulu ketika mengadakan perjamuan kudus Tuhan Yesus juga mengucap syukur maka itu kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal di dalam perjalanan dunia ini lalu selanjutnya taat pada pimpinan Tuhan seperti gadis ini bersama dengan kekasihnya taat pada pimpinan Tuhan kita pun demikian kita harus taat pada pimpinan Tuhan apa yang dikendaki oleh Tuhan atau difirmankan harus kita lakukan yang Tuhan tidak kendaki atau Tuhan larang jangan kita lakukan jadi saudara gadis ini berjalan tidak sendirian di padang gurun ini tetapi bersama kekasihnya ditemani 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 oleh kekasihnya yaitu Sang Gembala kita hidup di dunia pun demikian hidup di dunia yang penuh kesusahan dan penuh itu Tuhan Yesus Kristus dia adalah Gembala kita Tuhan Yesus akan memimpin kita menempuh jalan hidup menuju kerajaan sorga Tuhan Yesus memimpin menyertai kita sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga Tuhan Yesus berkata kepada muridnya di dalam Matius 28 ayat 20 Matius 28 ayat yang ke-20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman ini adalah pesan Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga dia berkata aku menyertai kamu sekalian kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman saudara kidung rohani kita banyak kebenaran ini seperti 156 kalau saudara buka kidung rohani 156 dikatakan ada nas baik berkata walau jalan sukar tempuh bersama Tuhan seperti gadis ini jadi di dunia ini penuh kesukaran walau jalan sukar tempuh bersama dengan Tuhan Nah saudara si gadis ini berjalan bukan hanya berjalan tapi dia juga bersandar kepada kekasihnya itu sang gembala dikatakan yang bersandar pada kekasihnya si gadis atau gadis sulam berjalan bersama kekasihnya si gadis itu menyandarkan dirinya kepada kekasihnya lengket rak dengan kekasih jadi pemandangan ini saudara begitu indah begitu mesra begitu menyejukkan hati begitu menentramkan hati apa itu tubuh si gadis disandarkan kepada kekasihnya itu sang gembala begitu dekat erat lengket mungkin nafasnya pun kedengaran nafasi gadis saudara bersandar itu artinya penyerahan diri bersandar pada kekasih artinya menyerahkan sepenuhnya keselamatan perjalanan di padang gurun ini kepada kekasihnya yaitu sang gembala jadi si gadis bersandar kepada kekasihnya artinya menyerahkan sepenuhnya keselamatan perjalanan di padang gurun ini kepada kekasihnya diserahkan timbul pertanyaan mengapa si gadis berjalan di padang gurun ini bersandar kepada kekasihnya sang gembala sebab perjalanan di padang gurun ini sukar berliku liku ada hal-hal yang menakutkan berbatu batu ada bahaya perlu tuntunan yang menopang dan menentramkan hati si gadis ini maka gadis ini bersandar dia perlu tuntunan yang menopang dan menentramkan hatinya demikian pula dengan kita hidup di dunia ini penuh kesusahan penderitaan ada kesulitan ekonomi ada bencana alam ada sakit ada wabah penyakit seperti sekarang ini membuat kita susah membuat banyak orang takut karena itu kita harus bersandar seperti gadis ini bersandar kepada kekasih jiwa kita yaitu Yesus Kristus sudahkah kita sepenuhnya bersandar kepada Tuhan Yesus seperti si gadis ini bersandar pada kekasihnya menyerahkan keselamatan perjalanannya kepada kekasih karena itu kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus jangan bersandar pada kekuatan sendiri kekuatan diri sendiri ketika menghadapi kesusahan atau kesukaran hidup di dalam Amsal pasal 3 ayat 5-8 dikatakan Amsal 3 ayat 5-8 percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri 6-8 akuilah dia dalam segala lakumu ia akan meluruskan jalanmu 7-8 janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan 8 itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu jangan bersandar pada pengertianmu sendiri akuilah Tuhan dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu karena itu kita jangan bersandar kekuatan sendiri kemampuan sendiri kepintaran sendiri di dalam menjalani kehidupan di dunia ini kendaknya seperti gadis ini bersandar sepenuhnya kepada kekasihnya di dalam menjalani padang gurur ini dia menyerahkan keselamatan perjalanannya kepada kekasih nah kalau sudah menyerahkan kepada Tuhan maka kita merasa tenang tentram maka seperti kidung rohani kita 158 158 dikatakan disini gurun bagaikan taman Allah kenapa padang gurun jadi seperti taman Allah padang gurun itu gersang kenapa jadi seperti taman Allah sebab turut jalannya gurun bagaikan taman Allah padang gurun dijalani tapi seperti taman Allah seperti taman Eden kenapa demikian sebab mengikuti jalannya bersama dengan Tuhan Yesus dikatakan hujan turun benih bertuna sebab turut jalan kebenaran seperti ini dikatakan berjalan di dalam Tuhan sebetulnya berjalan bersama Tuhan tiada khawatir cemas terangnya bagaikan sang surya sebab turut jadi hidung rohani kita banyak kebenaran ini hidung rohani kita nomor 62 pegangilah aku Tuhan menempuh jalan hidup walau jumpa badai bahaya bersama muku teguh di bagian kur dikatakan biarkan Tuhan bimbing hatiku tidak takut kemanapun tidak bersungut turut jejak Tuhan seperti gadis ini maka kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan hari ini adakah kita bersandar kepada Tuhan atau mengandalkan kekuatan sendiri di dalam menjalani kehidupan bersandar kepada Tuhan sepenuhnya seperti gadis ini maka padang gurun akan menjadi seperti taman Allah kalau bersama Tuhan tidak khawatir tidak cemas terang Tuhan bagaikan sang surya sebab turut jalannya walau jumpa bahaya bersamamu aku teguh sampai tepi yordan bantu aku menyeberang yang terakhir gadis sulam atau si gadis ini berjalan sambil bersadar kekasihnya berjalan terus sampai akhir perjalanan perjalanan ini melukiskan perjalanan rohani jemaat bersama Tuhan Yesus sampai akhir jadi si gadis ini tidak berhenti tengah jalan dia jalan terus bersama kekasihnya sampai akhir perjalanan jadi bukan berhenti tengah jalan sampai akhir jadi ini melukiskan perjalanan rohani jemaat bersama dengan Tuhan jadi apa yang dilukiskan ini adalah perjalanan rohani dari dunia ini menuju sorga dari lembah kematian ke negeri kehidupan dari dunia yang fana menuju sorga yang kekal karena itu perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan Yesus itu harus sampai akhir sampai putus nafas kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus taat setia kepada Tuhan saudara dunia ini tempat sementara tujuan akhir kita adalah kerajaan jadi seperti gadis ini bukan berhenti tengah jalan tapi jalan terus bersama kekasihnya sampai akhir karena itu perjalanan kita bersama Tuhan Yesus jangan berhenti di tengah jalan harus berjalan terus bersama Tuhan Yesus taat dan setia sampai akhir Alkitab memberitahukan kepada kita kitab Ibrani Ibrani Pasal 3 ayat 14 Ibrani 3 ayat 14 karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus sudah beroleh bagian ada kalimat selanjutnya asal saja kita berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula disini berpegang seteguh sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita semula karena itu kita harus beriman kepada Tuhan taat setia sampai akhir sampai akhir sampai putus nafas tetap beriman kepada Tuhan Yesus tidak meninggalkan gereja sejati tetap setia taat kepada Tuhan pasti diselamat di dalam kitab Wahyu Pasal 2 ayat 10 dikatakan Wahyu Pasal 2 ayat 10 jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan di dalam satu surat kepada gereja Tuhan Yesus berfirman disini dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati maka kesetiaan kita kepada Tuhan harus sampai akhir Alkitab juga berkata Tuhan Yesus pernah berfirman barang siapa bertahan sampai kepada kesudahannya ia akan diselamatkan karena itu kita mohon kepada Tuhan memimpin perjalanan kita itu sampai akhir seperti dalam Kidung Rohani 198 kalau sudah lihat Kidung Rohani 198 disini dikatakan Tuhan Tuhan badai dunia mengancam mohon engkau pimpinku selamat sampai ke surga jadi seperti gadis ini berjalan terus sampai akhir karena itu jangan merindukan dunia jangan cinta dunia tetapi harus berharap kepada surga yang telah dijanjikan oleh Tuhan seperti Rasul Paulus Rasul Paulus itu punya keluarga negaraan Roma tetapi apa yang dia katakan kepada jemaat di Filipi walaupun dia punya keluarga negara di dunia ini dia katakan kita lihat yang terakhir Filipi 3 ayat 20 sampai 21 dikatakan ayat 20 karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai jurus selamat 21 ia akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya Rasul Paulus berkata kewargaan kita adalah di sorga bukan di dunia ini walaupun Rasul Paulus memiliki kewargaan di dunia ini lebih dikatakan kewargaan kita sesungguhnya adalah di sorga disitu kena menantikan Tuhan Yesus sebagai jurus selamat kelak akan mengubah tubuh kita yang hina ini kelak tubuh kita akan diubah menjadi tubuh rohani seperti Tuhan Yesus yang sudah mati bangkit di dalam tubuh rohani kelak kita pun demikian kita akan diubah di dalam tubuh rohani seperti Tuhan Yesus dan diangkat ke sorga hidup selama lamanya bersama Tuhan Yesus karena itu hendaklah seperti gadis ini berjalan terus dengan kekasihnya sampai akhir perjalanan kita harus berjalan terus beriman kepada Tuhan Yesus taat dan setia sampai akhir sampai masuk ke dalam kerajaan sorga amin amin terima Terima kasih.